Selamat pagi anak-anak Selamat pagi Sudah siap untuk belajar hari ini? Sudah siap ya? Semuanya sehat? Sehat pasti Hari ini kita akan belajar kembali Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya Yersika berdoa Dalam nama Bapak dan Putra dan Rokudus Amin Selamat pagi Tuhan Selamat pagi Tuhan Terima kasih Atas perlindunganmu Atas perlindungan hari ini Berkatilah kami Tuhan Berkatilah kami Tuhan Dalam belajar Dalam belajar Panjang hari ini Sepanjang hari ini Amin Bapak kami yang ada di surga Dimuliakanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu Di atas bumi seperti di dalam surga Berilah kami receki pada hari ini Dan ampunilah kesalahan kami Seperti kami pun ngampuni yang besar kepada kami Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan Tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat Amin Dalam nama Bapak dan Putra dan Rokudus Amin Nah anak-anak nanti kita mau belajar tematik lagi Dan juga nanti ada belajar bahasa Inggris Hari ini belajar tematik kita Kita akan belajar tentang membuat kalimat tangga Pak Selain itu kita juga akan belajar membedakan bunyi yang lemah dan kuat Nah nanti kalian sudah bersiapkan ya Botol bekas dengan diisi beras sedikit Nanti diperhatikan ketika mempraktekannya Ya diperhatikan videonya Nah anak-anak kita lanjutkan belajar tematik hari ini Disiapkan buku tema enamnya Yuk sudah disiapkan Kita buka kembali belajar kita Hari ini kita sampai ke pembelajaran empat Yuk diperhatikan Pembelajaran empat halaman 24 Bupur bacakan ya Rumah Udin sangat bersih dan rapi Teman-teman suka bermain di rumah Udin Mereka bermain di lantai sambil latihan berguling Hari ini mereka akan berlatih lompat jauh Mereka berguling ke depan Meskipun tampak mudah namun melakukannya harus benar Mereka minta bantuan ayah Udin untuk mengajarinya Ayah Udin pun memberi petunjuk cara melakukan gerakan guling depan Pertama-tama ayah Udin mengajak mereka melakukan pemanasan Pemanasan penting agar otot-otot menjadi lentur Berikut ini urutan gerakan guling depan Anak-anak perhatikan gambarnya ya Urutannya ya Anak-anak tidak perlu mempraktekan tetapi cukup mengerti saja Yang pertama yang dilakukan Udin adalah berjongkok Yang kedua kakinya diangkat ya Kakinya setelah berjongkok Ini kakinya menumpu pada lantai ataupun tanah Ini bukan di lantai ya tetapi di matras Supaya badannya tidak sakit saat berguling Berikutnya tangannya diletakkan di dekat kepala Kepalanya kemudian melihat ke arah pusaran kita Puser pudel ya Nah setelah itu dia mulai berguling Ini gerakan yang ketiga Menggulingkan Nah keempat dia jatuhnya seperti ini Dan yang kelima kembali ke posisi semula Ini gerakan berguling ke depan Guling depan Seperti ini ya anak-anak ya Langkah-langkahnya Anak-anak diperhatikan gambarnya Tidak usah kita praktekkan Besok kalau masuk kita bisa praktek bersama Tapi kalau di rumah anak-anak cukup mengerti saja Seperti itu Jelas ya gambarnya ya anak-anak ya Bisa dimengerti ya Nah kita lanjutkan Saat ayah memberikan petunjuk kepada Udin tadi Saat dia melakukan gerakan guling depan Udin memperhatikan Udin menanggapi petunjuk ayah dengan santun Santun itu sopan Simaklah percakapan Udin dan ayahnya Perhatikan pula cara Udin menanggapi petunjuk yang diberikan ayahnya Udin Udin bagaimana cara melakukan gerakan melompat Ayah pinggul dan lutut di tekuk untuk mengambil ancang-ancang Lengan diangkat ke belakang-ancang Lengan diangkat ke belakang punggung Ini adalah kalimat petunjuk dan mana yang termasuk kalimat tanggapan Seti ayah ini Ini adalah kalimat tanggapan Jelas ya anak-anak Nah sekarang Anak-anak perhatikan di halaman 26 Di sini adalah tugas anak-anak Tugas tematik yang pertama Yaitu menuliskan kalimat tanggapan Bu Pur beri contoh Yang pertama petunjuk Membersihkan debu sebaiknya Dengan lap basah Tanggapan kalian bagaimana Baik Saya akan membersihkan debu sebaik Dengan lap basah Terima kasih atas petunjuknya Misalnya seperti itu Yang kedua petunjuk Letakkan bola di keranjang Tanggapannya Baik Saya akan letakkan bola di keranjang Terima kasih petunjuknya Yang ketiga Empat dan lima Juga dibuat sendiri ya Anak-anak ya Anak-anak Membuat kalimat tanggapan Dari kalimat petunjuk yang ada di halaman 26 Ini tugas kalian yang pertama Dapat dimengerti tugasnya Sekarang sebelum mengerjakan tugas Kita lanjutkan Di halaman berikutnya Selesai berolahraga Udin dan teman-teman bermain musik Mereka memainkan marakas dan rebana Sambil bermain Mereka belajar membedakan bunyi kuat dan lemah Ikuti petunjuk cara memainkan marakas dan rebana Yang pertama Goyangkan marakas dengan kuat Untuk menghasilkan bunyi kuat Goyangkan marakas ya Goyangkan dengan lemah Untuk menghasilkan bunyi lemah Pukul rebana bagian tengah Dengan kuat Untuk menghasilkan bunyi kuat Pukul rebana bagian pinggir Dengan lemah Untuk menghasilkan bunyi lemah Mainkan dengan iringan lagu Bedakan kuat lemah bunyi lewat permainan alat musikmu Nah anak-anak kemarin Pukul sudah minta anak-anak Untuk menyiapkan botol aqua Dan sedikit beras Yang dimasukkan ke dalam botol aqua ini Ini digunakan sebagai alat musik anak-anak Untuk membedakan bunyi kuat dan bunyi lemah Nah ini tugas anak-anak yang kedua Nanti anak-anak membedakan bunyi kuat dan lemah Menggunakan botol aqua yang sudah diisi beras ya Di video digerakkan sebanyak 3 kali Seperti contoh dari bubur Ya bubur beri contoh ya Dipegang seperti ini Nah bunyi lemah Bunyi kuat Bunyi lemah Bunyi kuat Bunyi lemah Bunyi kuat Nah nanti dipraktekan seperti itu Setelah nanti kalian praktekkan di video Dikirimkan ke bubur dan budita Tugas hari ini ada dua Yang pertama tadi membuat kalimat tanggapan Dari petunjuk yang ada Kemudian tugas yang kedua Mempraktekan bunyi kuat dan bunyi lemah Terima kasih anak-anak Selamat mengerjakan Nah anak-anak Nanti anak-anak belajar bahasa Inggris Belajar tematik hari ini cukup Jangan lupa dikerjakan tugas-tugasnya dengan bersemangat Kita tutup belajar tematik kita Hari ini dengan berdoa Yuk kita tiga berdoa Siga berdoa yang baik Dalam nama Bapak dan Putra dan Rauh Kudus Amin Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Atas berkatmu Atas berkatmu Saat kami Saat kami Belajar tematik Belajar tematik Berkati kami Berkati kami Dalam belajar Selanjutnya Amin Salam Maria Benuh Rahmat Tuhan sertamu Terpujilah engkau di antara wanita Dan terpujilah Tuhan Hukum Yesus Santa Maria Bunda Allah Doakanlah kami yang berdosa ini Sekarang dan waktu kami mati Amin Dalam nama Bapak dan Putra dan Rauh Kudus Amin Nah tematiknya sudah selesai Kalian perhatikan pelajaran bahasa Inggrisnya Sampai jumpa Dadah Terima kasih telah menonton! 高alian Danske tekster hunger Terima kasih telah menonton